Selamat datang di Dunia Novel. Kultifator Junior mari kita lanjutkan kultifasi berikutnya di Marshall God Asura Vol. 10. Episode 6116 Tantangan Dimulai. Selama jimat ini diaktifkan, bukankah roh dunia Asura Chufeng bukanlah menjadi ancaman bagiku? Atau, bisakah kita membunuhnya secara langsung? Mata Bayi Lizilin dingin, dan dia mengertakan gigi saat mengatakan ini. Dia sangat membenci Egi bahkan dia bermimpi untuk membalas dendam. Padahal, dia sangat memimpikan Egi. Namun dalam mimpinya, Egi tetap saja kejam. Bukan saja dia tidak mampu membalas dendam, tapi dia terus-menerus disiksa. Wajah cantik Egi menjadi mimpi buruk Bayi Lizilin. Selama Egi muncul dalam mimpinya, arwahnya akan tersiksa. Setiap terbangun ia akan mengeluarkan keringat dingin. Bahkan ada beberapa kali ia terbangun dengan air mata berlinang. Logikanya, dalam kondisinya, tidak perlu tidur untuk menghilangkan rasa lelah. Tapi itu mungkin karena berlatih seni penghalang terlalu melelahkan, atau mungkin akibat dari cedera terakhir. Dia mudah lelah sekarang dan harus tidur untuk menghilangkan rasa lelahnya. Kapanpun dia tertidur, pada dasarnya dia akan terbangun oleh mimpi buruk. Meski luka fisiknya sudah sembuh, luka mentalnya masih ada, dan dia tidak tahu kapan akan berhenti. Tapi dia merasa terlalu malu, jadi dia malu untuk berbicara tentang situasi ini, jadi dia hanya bisa menahan siksaan mental seperti ini. Itu hanya bisa dibatasi, tidak bisa dibunuh. Tapi jika Chu Feng kehilangan kekuatan roh dunia, kamu seharusnya bisa menghadapinya, kan, kata Jie Mubai. Tentu saja. Bai Li Zilin sangat yakin. Jangan bunuh dia, biarkan dia hidup, dia akan berguna. Jika Anda dapat menangkap Chu Feng hidup-hidup, setengah dari biaya selanjutnya untuk tanah suci keberuntungan akan dihapuskan. Selama dia tidak melarikan diri, tapi berkelahi, aku pasti bisa mengatasinya. Tapi aku khawatir Chu Feng tidak berani datang. Orang normal tidak akan berani datang. Jie Mubai melihat ke arah tanah suci keberuntungan dengan ekspresi yang kompleks. Jie Mubai tidak yakin apakah Chu Feng akan datang. Di saat yang sama, tiga sosok berdiri di langit berbintang. Mereka semua melihat ke arah tanah suci keberuntungan. Ketiga orang ini adalah Xia Xingchen, Guru Tao Zai Xing, dan murid Guru Tao Zai Xing, Hua Hua. Kami telah sepakat bahwa jika Chu Feng tidak datang, Anda tidak dapat muncul, kata Guru Tao Zai Xing. Jangan khawatir, senior. Jika Chu Feng tidak datang, kami tidak perlu muncul. Xia Xingchen tersenyum menawan, dan nadanya sedikit centil. Pria lain manapun tidak akan pernah bisa menolak, tetapi Guru Tao Zai Xing tampaknya tidak memiliki perasaan terhadap wanita, dan ekspresinya tidak berubah. Tuan, jika Chu Feng datang, bisakah kamu membantunya? Ketika Hua 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 membuka mulutnya, dia memandang Guru Tao Zai Xing dengan ekspresi menyedihkan. Tapi Guru Tao Kessing Zhao memelototi Hua Hua Hua. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya di sini hanya untuk melindungi Anda dan mencegah Anda mengalami kecelakaan. Jika aku melihat teman kecil Chu Feng, aku juga akan memberitahunya hasil ramalan ibunya. Jawaban Guru Tao Zai Xing sudah memperjelas posisinya. Bagaimanapun, mereka tetaplah orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam. Bahkan jika mereka tidak berada di Istana Suci Tujuh Alam, mereka tidak akan melakukan apapun untuk melawan Istana Suci Tujuh Alam. Senior, apa hasil prediksi Jia Ranking? Xia Xing Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Masalah ini hanya bisa diberitahukan kepada teman kecil Chu Feng, kata Guru Tao Zai Xing. Bukankah ini hasil yang bagus? Xia Xing Chen bertanya lagi. Meskipun dia tidak mengetahui hasil spesifiknya, Xia Xing Chen ingat bahwa pada hari ketika prediksi dibuat, Guru Tao Zai Xing tidak terlihat bagus. Mengenai pertanyaannya, Guru Tao Zai Xing tidak menjawab. Seiring berjalannya waktu, waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Di dunia formasi itu, seberkas cahaya aneh meluas dan menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, dunia yang tak terhitung jumlahnya dan hamparan luas langit berbintang ditelan ke dalamnya. Cakupan wilayahnya tidak lebih lemah dari wilayah yang dicakup oleh tanah suci keberuntungan. Siapapun yang tertutup oleh cahaya aneh itu dapat merasakan kekuatan teleportasi yang mengarah ke dunia formasi itu. Selama Anda berkomunikasi dengan kekuatan transmisi, Anda bisa langsung memasukinya. Jika Anda tidak ingin turun tangan, abaikan saja. Saat ini, dunia sedang heboh. Artinya hampir semua orang yang datang untuk melihat keseruannya bisa menikmati semua itu. Untuk sementara waktu, orang-orang dari semua pihak berkomunikasi dengan kekuatan teleportasi. Guru Taus Haixing melambaikan lengan bajunya dan menggunakan kekuatan formasi untuk menyegal dirinya, Xia Xingqian, dan Hua Hua di dalam. Cara ini dapat mencegah mereka terpisah saat berteleportasi. Setelah melakukan ini, dia berkomunikasi dengan kekuatan teleportasi dan memasuki terowongan teleportasi. Begitu cepat, siapakah pemuasa tanah suci keberuntungan? Mungkinkah kaisar roh dunia? Hua Hua sangat penasaran. Itu tidak terlihat seperti metode kaisar roh dunia, tapi dia pasti seorang tokoh terkenal dari zaman kuno. Sebagai seorang spiritualis dunia, guru Taus Haixing dapat merasakan betapa sulitnya mengatur metode seperti itu di luar imajinasi. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa ranah pencipta tanah suci keberuntungan pasti berada pada level yang tidak akan pernah bisa ia capai dalam kehidupan ini. Formasinya terlalu kuat. Meskipun jaraknya jelas jauh, tidak butuh waktu lama bagi ketiga guru Taus Haixing untuk memasuki dunia formasi. Mereka dapat melihat bahwa ruang internal dunia formasi ini sebenarnya jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Dan dunia formasi besar ini sebenarnya dihadirkan dalam bentuk arena pertarungan. Hanya ada dua area, tengah dan luar. Area luarnya semuanya tempat duduk penonton. Karena luasnya, tidak peduli berapa banyak orang yang datang ke sini, masih ada ruang untuk duduk. Adapun bagian tengahnya adalah bola transparan yang sangat besar. Luas bolanya lebih besar dari banyak dunia. Namun bola tersebut memiliki efek pembesar. Sekalipun budidayanya lemah, situasi di dalamnya dapat terlihat dengan jelas melalui penghalang transparan ini. Oleh karena itu, orang dapat melihat bahwa ada tiga kotak besar di dalam bola tersebut. Dilihat dari ketinggian, tampak seperti tiga kompas. Tetapi orang-orang tahu bahwa luas sebenarnya dari alun-alun itu jauh lebih besar daripada benua bagian atas. Di antaranya, alun-alun di tengah adalah yang terbesar dan paling misterius. Dua lainnya memiliki ukuran dan tata letak yang sama, kecuali nama pada loh batu. Itu adalah nama masing-masing Chu Feng dan Bai Li Zilin. Adapun tata letak kedua kotak tersebut, selain loh batu yang diukir nama di atasnya, terdapat dua formasi masing-masing, salah satunya begitu megah hingga menempati 90% luas persegi. Formasi lain menutupi loh batu. Melalui analisis dan sosialisasi para master roh yang hadir, semakin banyak orang yang mengetahui fungsi dari kedua formasi tersebut. Kedua formasi tersebut masing-masing dapat membantu Chu Feng dan Bai Li Zilin. Yang lebih kecil harus mandiri. Kalau yang besar tentu tergantung bantuan pihak luar. Berdengung saat seberkas cahaya menyapu ke dalamnya, sosok Bai Li Zilin muncul di alun-alun tempat tablet batunya diukir. Sosok kecilnya lebih jelas menunjukkan betapa besarnya alun-alun itu. Biasanya, akan sulit menemukan sosok sekecil itu di kotak sebesar itu. Tapi justru inilah keajaiban formasi di sini. Terlihat jelas bahwa sosok Bai Li Zilin yang ditempatkan di alun-alun yang luas, beberapa kali lebih kecil dari sebutir debu. Tetapi orang-orang dapat melihat segala sesuatu tentang dirinya dengan jelas, dan bahkan ketika dia melangkah masuk, dia langsung menarik perhatian semua orang. Dan ketika dia sampai di alun-alun, gerbang penghalang yang tak terhitung jumlahnya muncul di bola transparan yang menutupi tiga kotak. Gerbang penghalang itu tersebar dan diatur secara teratur, menutupi penghalang transparan dari bola tersebut. Dan gerbang formasi bukanlah gerbang formasi sederhana. Nama Bai Li Zilin sebenarnya tertulis di tengah setiap gerbang pesona. Tentunya jika ingin membantu Bai Li Zilin, Anda harus melewati gerbang formasi. Dan cerita pun berakhir sampai jumpa di cerita berikutnya dari Marshall Gott Asura di Dunia Novel. Terima kasih telah menonton!